Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan setiap kita sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan berasihat pikiran cirgas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan untuk memulai renungan kita mari kita berdoa Bapak Syurgawi terima kasih atas kebaikanmu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar mempelajari firman Tuhan dalam nama Yesus kami seberdoa amin Saudara-saudari yang dikasih dalam Kristus tajuk renungan kita pagi ini ialah hati nurani sebagai alam apa maksud pernyataan ini? firman Tuhan dalam 1 Samuel 24 et 5 mengatakan telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik Saudara bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam 1 Samuel 24 et 1 hingga 23 ini merupakan peristiwa di mana Daud tidak membunuh Saul atau Raja Saul walaupun ada peluang yang terbuka luas ilustrasi manusia dianugerahi oleh Tuhan dengan hati nurani jika kita akan melakukan dosa hati nurani akan mengingatkan seolah-olah ia berkata jangan lakukan itu akan tetapi jika peringatan hati nurani selalu kita tepis dan kita tetap melakukan seyang salah atau dosa maka lama-kelamaan suara hati nurani ini akan semakin tidak terdengar hati-hati saudara itulah jerat dosa kesempatan Daud untuk membunuh Saul yang ingin membunuhnya tanpa disangka-sangka terbuka luas dihadapannya saat itu kawan-kawan Daud mendorongnya untuk tidak sia-siahkan kesempatan itu bukankah Daud berhak membelah dirinya dengan membunuh orang yang mengancamnya apalagi Tuhan sudah mempersilahkan Daud untuk berbuat sesuatu yang dipandang baik olehnya tetapi Daud tidak menggunakan kesempatan itu mengapa? karena Daud mendengarkan hati nuraninya maka dia memilih untuk tidak membunuh Saul dia merasa tidak berhak menghukum Saul karena Saul adalah raja yang diurapi Tuhan hanya Tuhan yang berhak menghukumnya Daud tidak berhak menjamahnya Saudara apa yang dipandang baik oleh Daud adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi semua orang akhirnya Saul pun mengakui bahwa dirinya salah dan Daud benar Saul juga meminta Daud agar tidak atau kelak setelah berkuasa tidak membalaskan perbuatan jahatnya dengan membinasakan keturunannya Saudara apa aplikasi renungan ini untuk kita? mari bersyukur kepada Tuhan atas hati nurani yang Tuhan berikan sebagai alam sebelum melakukan atau melangkahkan kaki melakukan perbuatan yang salah maka perlengkapi hati nurani kita dengan kebenaran firman Tuhan setiap pagi dalam saat teduh agar ia tetap menyuarakan peringatan kebenaran dari Tuhan itu sebabnya Saudara pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita untuk menyerahkan hati nurani kita kepada Tuhan agar selalu dipandu oleh roh kudus untuk memilih yang memuliakan Tuhan sahaja inilah doa dan harapan kita Saudara mari kita bersyukur kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia memberikan kita kekuatan kemampuan untuk menggunakan hati nurani kita untuk kemuliaan Tuhan semata-mata mari Saudara kita tetap setia tetap semangat tetap positif tetap sihat sampai Maranatha Tuhan memberkati kita kita berdoa Bapak Syurgawi terima kasih karena memampukan kami menyerahkan hati kami kepada Tuhan sehingga itu boleh digunakan untuk memuliakan Tuhan sahaja di dalam nama Yesus kami berdoa Amen Terima kasih